This is that ice cold, Michelle. Fight for that white gold. Sobat kunya, lihat aku jadi lapar dong. Aku sekarang lagi ada di petak 6. Pokoknya kali ini di petak 6, aku bakal nyari kuliner-kuliner yang enak-enak banget. Gak akan nyesal kalau kamu cobain pasti ketagihan, my friend. Udah siap belum? Udah siap kan? Oke, let's go! How deep is your love? Till I never know, hit me hard. Sobat kunya, aku tuh seneng banget ya. Karena kan dari awal aku nyampe di petak 6 ini, banyak banget yang DM aku. Cobain ini, cobain itu. Tapi kali ini, ini aku yang pertama-tama aku jatuhkan pilihanku ke yang paling banyak nyuruh makan ini. Jadi ini adalah makanan khas Kalimantan. Kamu tau gak? Jadi ini aku pertama, aku akan coba cempedak goreng spesial Cilina. Ini dari tahun 1997, kita lihat mana Cilinanya ya. Halo Cilina, sini bentar sih ngobrol-ngobrol dong. Cilina aku mau nanya dong, ini kan dari tahun 1997. Ini emang apa Cilinanya yang awet muda apa gimana? Almarhum mami saya. Yang pertama kali, aku generasi kedua. Apa yang bikin cempedak Cilina ini spesial banget sampai banyak banget orang nyuruh aku makan ini? Ya soalnya dulu kan cempedak itu susah dicari. Betul. Udah gitu musimah, makannya kayak yang jual gitu. Oh iya. Terus kebuahannya juga kita pakai yang manis, yang spesial pun yang oren. Makasih banyak, sekarang aku tuangin ke piring gak apa-apa ya. Silahkan. Ya udah kalau gitu Cilin aku makan dulu ya. Terima kasih banyak Cilin. Terima kasih banyak Cilin. Amin. Udah Cilin. Oh ya pasti Cilin dari belakang Kak. Rasakan cempedak aku. Sobat kunyah kita akan tuang, ini adalah the moment of truth ya. Aku akan tuang, bentar dulu aku mau menata dulu nih cempedaknya. Jadi tadi katanya, kata yang masak jadi mereka itu punya gula merah juga sobat kunyah. Kalau misalkan kamu pengen ada tambahan rasa. Padahal sebenarnya si cempedak ini tuh juga udah manis gitu. Tuh, yang tadi Cilina. Hei! Sorry my friend. Karena aku dikasih gula merah, aku bakal coba pakai gula merah. Tapi nanti pemirsa, sabar dulu. Kita coba yang polosnya dulu ya. Jadi yang si polos ini. Nah kalau kamu lihat ya, dalamnya cempedak itu tuh dia benar-benar cempedak. Dikasih tepung, terus ya digoreng. Seperti biasa, Bismillahirrahmanirrahim. Wah, hmm, 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 hmm. Nakal kamu ya. Ini rasanya ya sobat kunyah, kayak nangka. Ini tuh rasanya nangka banget. Manis tapi kamu akan tahu bahwa ini emang buahnya ini manis. Jadi bukan manis gula. Terus udah gitu walaupun dia kayak kelihatannya mengkilat dan tepung-tepungan. Tapi menurut aku ini tuh rasanya nggak terlalu berat gitu loh. Jadi emang enak banget. Hmm. Hmm. Nakal. Makanan ternakal sepetak enam. Ini enak banget. Dah bom. Kalau tadi kita udah coba yang polosnya, ya. Sekarang aku pengen coba pakai gula merah. Hmm. Oke, sobat kunyah. Ini tadi udah aku tuang gula merahnya. Sekarang aku pengen coba yang pakai gula. Tadi ini yang paling banyak. Kita coba dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Oh. Oh. Hmm. Jadi sobat kunyah. Kalau kamu kesini. Kalau kamu merasakan si cempedak Ci Elina ini. Itu kayak perpaduan. Dibilang nangka juga iya. Terus pisang goreng juga tipis-tipis kayaknya iya. Sobat kunyah. Cempedak ini harus kita bawa ke internasional. Cempedak harus bersaing sama rendang. Wow. 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 Sobat kunyah. Jadi aku harus makan tepungnya doang. Ternyata tepungnya itu nggak manis. Tepungnya itu gurih. Tapi rasanya itu tawar. Nah, cempedaknya itu manis. Jadi rasanya itu saling melengkapi. Ibar kata pasangan nih. Begini nih. Hmm. Hmm. Pokoknya kata aku mah. Langsung kamu sekarang ke petak 6. Cari cempedak Ci Elina. Langsung aja. Cilinah. Cilinah. Bawa cempedak satu cilinah. Harganya segede ini ya. Nih. 25 ribu saja pemirsa. Oke. Pokoknya sobat kunyah. Aku mau makan dulu. Kamu jangan kemana-mana. Langsung aja cobain. Cempedak. Siapa? Betul. Cilinah. Masih di sekitar petak 6 gelodok. Setelah aku nyobain cempedak Ci Elina. Aku mau nyobain Mbak Pau Panggang. Eh. Kok Mbak Pau dipanggang ya? Nah. Penasaran kan sobat kunyah? Makanya. Disirajit terus ya. Kali ini itu aku cobain Woi Pau. Jadi buat kamu yang gak tau. Woi itu. Woi itu artinya aku cinta. Pau itu Mbak Pau. Nah ini Mbak Pau spesial Taiwan. Jadi apa yang bikin dia beda. Dan akhirnya aku penasaran. Karena kan kalo biasa Mbak Pau itu kan. Ya. Cara masaknya itu. Ya udah dimasak aja gitu. Nah kalo ini tuh beda banget caranya sobat kunyah. Jadi. Bahkan menurut aku ya. Di Indonesia. Ini adalah satu-satunya. Pau yang masaknya kayak gini. Jadi sobat kunyah. Nanti kalo misalkan Pau nya udah siap dimasak. Kayak di. Kasih. Air apa-apa gitu ya. Terus udah gitu. Pau nya nanti ditempel di tengkunya sobat kunyah. Ntar sama si. Orang Woi Pau nya. Bakal kayak dipanasin selama. Sepuluh menit saja. Nah. Disini kalo kamu liat nih. Dia tuh. Bisa dipanasin juga sobat kunyah. Caranya adalah. Kamu oven. Atau air fryer. Suhunya segini. Lamanya segini. Dan ini. Halal. Ada sertifikasi halalnya. Wow. Oke. Aku beli dua. Aku beli yang pepper. Pepper ini maksudnya. Chicken. Chicken black pepper. Jadi rasanya itu. Asin gitu. Lebih ke asin. Dan aku beli yang. Red bean. Red bean ini adalah. Their most favorite. Oke. Sudah siap. Selamat makan. Aku tuang dulu ya. Biar gampang makannya sobat kunyah. Nah. Terus. Udah gitu sobat kunyah. Yang paling lucunya lagi adalah. Kan biasanya. Kalo kita makan tau. Itu dia bentukannya yang kayak. Fluffy gitu. Ini tuh bentukannya kayak. Gepeng gitu loh. Lucu banget kayak. Ufo. Ufo. Tuh. Kalo yang chicken pepper itu. Wijennya warna putih. Kalo yang red bean itu dia. Black Wijen. Iya. Kayaknya Black Wijen. Oke. Sudah siap kamu melihat. Wow. Aipau. Secara visual. Ini yang chicken black pepper. Cien. Wow. 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 Ini chicken black pepper. Ini yang. Red bean. Ayo. Wow. Hahaha. Hahaha. Oke. Aku udah black. Kita coba dulu ya sobat kunya. Aku pengen coba chicken. Yaaak. Yaaak. Enak banget. Resip loh. Selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Wow Nakal Jadi Si paunya ini Sobat Unyang Menurut aku Ini tuh dia rasanya tuh bersih banget Sehat banget Jadi Dan kamu bisa lihat sendiri ya Ini tuh bener-bener kalau nggak salah, tadi ownernya tempat bilang ke aku Ini tuh tanpa minyak Jadi tuh ayamnya tuh kayaknya direbus gitu Terus ada daun bawangnya Ada black peppernya Terus dijadiin satu Jadi dimasukin ke dalamnya Nah, karena begitu Jadinya paunya itu padat banget Isinya itu juga padat banget Kan biasanya kita makan pao tuh kayak banyakan tepungnya ya Ini tuh isinya Aku bisa bilang 70% isi, 30% tepung Jadi enak banget, udah gitu ayamnya seger banget Kamu makan tiga juga nggak bakal enak makan pao kayak gini Ini adalah makan sehat tersi aku Hap makan Hmm Kan aku pengen coba red beannya Ya Allah Red beannya enak banget Selanjutnya Ada coba, ini airnya Hmm 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 Tuh Ini enak kal banget Paunya itu Gurih banget Terus keriauk banget Sementara red beannya di dalam banyak banget dan lembut banget. Terus si wijen-wijen itemnya ini sobat munya sampai dalam. Jadi pas kamu gigit itu dia luarnya krio, crispy. Terus dalamnya itu kayak lembut gitu. Pokoknya enak banget di sini dan aku bakal ngabisin semua. Sorry banget, tapi sini aku tidak bagi-bagi ke teman-teman Net TV. Tapi aku mau mencari makanan lain, oke? Ikutin aku terus. Jangan kemana-mana. Eh jangan berdiri, ayo kita cari makan lain. Let's go. Abis ini kira-kira nyari makan apa lagi ya? Stay tune ya sobat munya.